terhadap capaian penurunan indeks risiko bencana di Indonesia. Tersedia juga data spasial untuk kepentingan analisis lainnya, seperti sistem peringatan dini multibahaya atau MHEWS dan revisi tata ruang. Selain itu, tentunya Inaris juga bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana edukasi dalam memahami tingkat risiko bencana di sekitarnya, agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana di sekitarnya, serta menjadi sarana berbagi data spasial melalui GIS Service bagi para akademisi, peneliti, pakar, dan siapapun yang membutuhkan. Mari kita pelajari cara menjelajahinya. Silahkan buka web browser Anda, lalu ketik inaris.bnpb.go.id Ingat ya, inaris.bnpb.go.id Pertama-tama, kenali dulu tools yang tersedia di situs Inaris. Gunakan tombol menu untuk menunjukkan semua tools yang ada. Box ini digunakan untuk menentukan lokasi risiko bencana yang ingin Anda tuju. Tombol layer service, fungsinya untuk menentukan basemap yang ingin digunakan. Data bahaya, data risiko bencana, serta semua data-data yang tersedia di Inaris yang ingin ditampilkan sebagai layer. Berikut ini adalah contoh pilihan layer yang dapat digunakan. Tombol zoom in digunakan untuk memperbesar cakupan layar Inaris, sedangkan tombol zoom out untuk memperkecil cakupan layar Inaris. Sudah paham sampai di sini? Anda bisa klik tombol home lagi untuk kembali pada layar utama Inaris. Sekarang beralih ke tombol tentang Inaris. Di sini, Anda bisa melihat sejarah pembuatan dan tujuan dibuatnya Inaris. Kemudian, gunakan tombol infografis jika Anda ingin melihat potensi dampak dari bencana pada seluruh provinsi di Indonesia. Berikut contoh tampilan hasil infografis. Sekarang, beralih ke tombol indeks risiko. Dari sini, Anda bisa melihat indeks risiko bencana di Indonesia, sesuai klasifikasi yang telah ditentukan Inaris pada masing-masing tahun yang dapat dipilih. Untuk tampilan hasil indeks risiko bencana adalah sebagai berikut. Selanjutnya, tombol resiliensi. Dari fitur ini, Anda dapat melihat ketangguhan kabupaten atau kota terhadap bencana. Untuk tampilan hasil resiliensi, akan tersajikan seperti ini. Beralih ke tombol metodologi. Fitur ini digunakan untuk melihat metodologi pembuatan peta bahaya dan risiko bencana. Kemudian, tombol GIS Service 1 dan GIS Service 2. Fitur ini digunakan untuk mendapatkan data terkait bahaya dan risiko bencana, serta data tematik lainnya secara khusus untuk pengolahan data secara spasial. Tombol berikutnya, yaitu Web GIS. Fitur ini digunakan untuk melihat web yang berbasis sistem informasi geografis terkait pengorangan risiko bencana di Indonesia. Hasil dari Web GIS dapat dilihat dari contoh tampilan berikut. Beralih pada menu download. Di sini, terdapat satu panduan untuk memperoleh informasi dalam eksplorasi penggunaan Inaris, serta dua buku yang berisikan indeks risiko bencana di Indonesia yang telah dikelola oleh BNPB. Selanjutnya, terdapat fitur terbaru pada situs ini, yaitu tombol dashboard COVID-19. Fitur ini berfungsi untuk melihat grafik penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mudah bukan? Sekarang, mari kita coba praktikan cara menampilkan peta risiko. Pertama-tama, isi daerah yang ingin Anda amati, kemudian pilih opsi daerah tujuan. Inaris akan menampilkan peta daerah yang dipilih. Selanjutnya, klik tombol navigasi. Kemudian, pilih jenis bencana, jenis peta, dan informasi peta yang akan ditampilkan. Klik Apply. Inaris akan menampilkan informasi yang tadi sudah dipilih. Informasi ini dapat Anda gunakan untuk bahan analisis lebih lanjut sesuai kebutuhan Anda. Apabila ingin memperoleh data sarana yang lebih rinci, Anda bisa menampilkan data sekolah dan fasilitas kesehatan melalui situs ini. Seperti cara sebelumnya, jangan lupa isi daerah yang akan diamati, kemudian pilih rincian daerah tujuan. Situs akan menampilkan peta daerah yang dipilih, lalu klik tombol navigasi. Lanjut, pilih jenis bencana, jenis peta, dan informasi peta yang akan ditampilkan. Apply. Di sini, Inaris akan menampilkan data sekolah dan jumlah pelajar yang berada di wilayah bencana. Data sekolah maupun fasilitas kesehatan dapat diunduh dalam bentuk tabel Excel melalui tombol download yang tertera di bawah kolom peta bahaya yang ditampilkan. Berikut ini, tampilan dari contoh tabel data sekolah. Lengkap bukan? Nah, untuk melihat data yang lebih lengkap lagi, terutama bagi Anda yang ingin memproduksi peta sendiri, menggunakan ArcGIS, Anda dapat mengakses data service Inaris dengan cara sebagai berikut. Pilih menu. Klik GIS Service. Kopi link service pada kolom browser. Buka program ArcMap. Pilih katalog. Kemudian, pilih add ArcGIS Server. Pilih use GIS Service. Lalu pilih next. Past link Inaris. Kemudian pilih finish. Inaris Service akan muncul pada tab katalog. Pilih folder Inaris. Kemudian, drag data index atau layer yang akan diproses ke dalam window utama ArcMap. Inaris memudahkan Anda untuk dapat memproduksi hasil analisis dengan kualitas yang baik. Anda bisa berkreasi menghasilkan analisis yang dapat merepresentasikan kajiannya dengan data yang disediakan oleh Inaris. Inilah contoh hasil analisis dengan menggunakan data yang diperoleh dari Inaris. Tampilan laman indeks risiko bencana di Kota Bima. Ada juga tampilan peta bahaya bencana tanah longsor yang di overlay dengan letak sekolah di Kabupaten Sukabumi. Serta, contoh tampilan peta bahaya Provinsi NTB dengan informasi sesar dan batimetri. Sampai saat ini, Inaris terus dikembangkan secara bertahap dengan mengintegrasikan data dan informasi aset publik seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, bandara, bank, dan lain-lain yang nantinya akan memberikan informasi tambahan yang dapat lebih dikembangkan ke depannya. Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Maka kita perlu mengetahui sebaran potensi risikonya. Sehingga kita bersama bisa merencanakan upaya antisipasinya. Baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pelaku usaha, peneliti, bahkan masyarakat. Selamat menjelajahi situs Inaris. Dan Anda siap untuk selamat. Selamat datang di Inaris Personal. Aplikasi persebahan BNPB untuk membantu Anda meningkatkan ketangguhan menghadapi pandemi COVID-19. Inaris Personal beri kamu kemudahan untuk cari tahu tingkat risiko COVID-19 di sekitar kamu. Apakah rendah, sedang, atau tinggi. Jangan lupa manfaatkan fitur uji penilaian risiko secara mandiri. Inaris Personal memiliki tiga level penilaian risiko, yaitu asesmen pribadi, asesmen keluarga, dan asesmen desa atau kerurahan. Asesmen pribadi ditujukan untuk semua orang dari berbagai jenis latar belakang dan profesi di seluruh Indonesia. Biar semua orang tahu seberapa besar tingkat risiko mereka untuk tertular COVID-19. Dan agar menjadi lebih cepat untuk menangatinya, data yang kamu isi akan dikumpul. Dan adalah wujud kepedulian dan partisipasi kamu untuk memberi masukan kepada para pengambil keputusan di tingkat nasional. Sedangkan melalui asesmen keluarga, para orang tua sebagai pendidik di rumah dapat menilai risiko COVID-19 di kalangan keluarga. Serta upaya pencegahan penularannya, agar dapat memahami tingkat risiko bahaya COVID-19 di kalangan keluarga dari kebiasaan sehari-hari. Untuk para pamung desa, pastikan juga melakukan uji penilaian risiko tingkat desa melalui asesmen desa. Agar kewaspadaan warga semakin meningkat dan tingkat risiko bahaya COVID-19 semakin menurun di desa masing-masing. Lakukan uji penilaian risiko mandiri secara berkala agar kamu mengetahui perkembangan kondisi tingkat bahaya COVID-19 di sekitar kamu. Mulai biasakan untuk pelajari tingkat bahaya COVID-19 di sekitarmu setiap saat. Dengan mengakses fitur info bahaya di tempat yang biasa kamu kunjungi, juga di tempat yang ingin kamu kunjungi. Atau ketika kamu sampai di tempat tujuan barumu, tentunya kamu akan lebih paham cara antisipasi agar tidak tertular virus COVID-19. Setelah kamu mengisi self-assessment, kamu akan mendapatkan informasi rumah sakit rujukan terdekat untuk keadaan darurat. Jangan lupa untuk terus menerapkan pola hidup sehat agar dapat terhindar dari penularan virus COVID-19. Mau tunggu apa lagi? Ayo tingkatkan kewaspadaan risiko bahaya COVID-19 setiap saat dan di mana saja kamu berada. Jadikan inaris personal bagian dari hidupmu sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 Prioritaskan pencegahan, jangan terlambat. Saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan kepada masyarakat, kemudian logistik, pengungsi, dan juga tenda-tenda pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan saya dalam kesini. PEMB yang didukung penuh oleh Panglima TNI dan seluruh jajaran, Kapolri. Jadi, kecepatan yang sangat cepat, diputuskan cepat, dilaksanakan juga sangat cepat. Bapak-Ibu yang hadir di sini adalah yang selalu sigap datang pertama, menyelamatkan dan meringankan beban para korban. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja join melalui aplikasi Zoom maupun live streaming akun YouTube BNPB. Kembali saya ingin mengingatkan kendati program vaksinasi tengah berlangsung, namun kita tetap menjaga konsistensi untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan para undangan yang telah hadir di Ruang Serbaguna Dr. Sutopo Purwo Nugroho di Graha BNPB lantai 15 ini juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan setiap tamu undangan maupun kru yang bertugas pada hari ini telah melalui swab tes antigen. Hadirin sekalian berikutnya, kami akan kembali putarkan video penanggulangan bencana satu tahun terakhir. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! dan sekalian serta peserta Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 satu tahun evaluasi COVID-19 tangguh hadapi bencana. Kita akan langsung saja masuk ke sesi diskusi pertama yang akan dimoderasi oleh Dr. Lula Kamal yang sudah berada di atas panggung. Selamat pagi Dr. Selamat pagi, Dr. Akan membahas terkait evaluasi di bidang apa saja di sesi pertama ini? Di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai, karena memang ini hari keempat, kita akan membahas mengenai bencana non-alam. Berarti dengan sendirinya kita akan bicara juga mengenai pandemi yang masuk ke dalam bencana non-alam ini. Baik, kita akan membahas terkait dengan satu tahun evaluasi penanganan COVID-19. Dr. Lula sendiri selama satu tahun terakhir bertugas sebagai Satgas COVID-19. Seperti apa pengalamannya? Mungkin bisa di-share sedikit sebelum kita masuk ke evaluasi satu tahun ini. Tantangannya banyak, apalagi kita bicara mengenai penyakit yang ilmunya sendiri kita tidak tahu. Kemudian tiap hari atau barangkali tiap minggu kita belajar lagi sesuatu yang baru. Sebetulnya dengan berjalannya waktu kita sudah mulai mengerti seperti apa sih si COVID-19 ini. Tapi tentunya barangkali di perjalanan satu tahun ini juga banyak yang sudah jemuh barangkali ya dengan protokol kesehatan padahal sampai sekarang secara yang paling jitu masih protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak seperti biasanya. Baik, saat ini satu tahun sudah pandemi berlalu. Vaksin sudah mulai didistribusikan dan sudah ada beberapa yang sudah mendapat dosis pertama. Banyak orang yang beranggapan katanya kalau divaksin yaudah berarti tidak usah 3M lagi. Sebenarnya seperti apa sih dok? Yang paling penting adalah bahwa vaksinasi itu tidak kemudian mencegah orang tidak terkena COVID-19. Bahwa vaksinasi itu tidak pernah melindungi 100% vaksinasi apapun termasuk COVID-19. Berarti kita masih bisa kena, masih bisa yang sudah divaksin pun. Apalagi kita mesti mengerti vaksin itu setelah 2 kali plus 2 minggu baru kita punya antibody. Saya kebetulan suntik dan ini adalah hari ke-26 saya. Berarti apakah saya sudah terlindungi? Belum, karena belum masuk ke hari 28 setelah hari suntikan yang pertama. Dan setelah punya antibody pun kita masih bisa kena. Masih, tapi barangkali ini ya jadinya kita sakit tapi tidak parah. Itu penting sekali? Penting, karena yang jadi permasalahan adalah waktu kemudian angka keterisian rumah sakit. Tempat tidur di rumah sakit itu terlalu penuh, banyak sekali kemudian pasien yang tidak bisa dirawat dengan baik. Baik, dokter salah satu tantangan di masa pandemi COVID-19 apalagi ini adalah era teknologi, era sosial media adalah melawan hoax nih dok. Itu pasti tantangan luar biasa buat dokterullah kamal yang setiap hari bertugas untuk menginformasikan masyarakat. Dan sejauh ini ketahanan dokterullah kamal untuk terus menginformasikan informasi yang benar dan melawan hoax itu seperti apa dok? Belajar dari teman-teman di BNPB, tidak pernah ada kata jemuh atau barangkali capek barangkali ya selama perang kita belum selesai. Jadi bicara mengenai tantangan yang paling utama, betul. Ternyata tantangan yang paling utama adalah kita kemudian merapikan hoax yang terus beredar yang tiap hari ada yang baru. Dari mulai mengenai COVID-19-nya, sekarang pun kita harus berpaham mengenai vaksinasinya dengan sendirinya ya. Jadi apapun ceritanya, belajar dari banyak negara yang agak lumayan mereka berhasil, ternyata mereka menjaga sekali hoaxnya. Kita di negara yang sangat demokratis ini, ternyata kita harus berperang melawat hoax ya. Kita akan mengajak semua sebetulnya bukan cuma yang bekerja di Satgas, kita mengajak semua meluruskan hoax yang sudah ada. Baik, baik. Oke kita akan segera mulai sesi ini. Dr. Lola Kamal, Bapak Kepala BNPB Bapak Doni Monardo ini akan segera menyambut para narasumber kita. Bapak Doni Monardo ini akan didampingi oleh Prof. Viku Adi Sasmito, menjemput Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Dan kami juga masih terus menunggu kedatangan dari Bapak Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono. Untuk hadir dan ikut berdiskusi kepada kami, kita saksikan bersama-sama penjemputan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto oleh Bapak Doni Monardo dan Prof. Viku Adi Sasmito. Baik, diskusi pertama kali ini akan membahas satu tahun evaluasi COVID-19 dari salah satu stakeholder yang paling penting menjaga masyarakat, yaitu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, kami persilakan untuk para narasumber untuk duduk. Kita juga masih menunggu kehadiran dari Dr. Dante Saxono sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Selamat pagi Pak Erlangga, selamat pagi Pak Doni, selamat pagi Prof. Viku. Kita hari ini akan membahas terkait dengan satu tahun evaluasi COVID-19 yang telah melanda Indonesia selama satu tahun terakhir. Langsung saja saya serahkan kepada moderator Dr. Lula, silahkan dokter. Ya, terima kasih banyak Anissa. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, ini lengkap rasanya ya. Ada Pak Erlangga, ada Pak Doni, ada Prof. Viku dan nanti sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Pak Budi malah, bukannya Dr. Dante yang nanti akan hadir. Bapak-Ibu sekalian, saya akan bercerita sedikit. Sebelumnya saya belum salam dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Om swasiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, baik yang bergabung di sini maupun yang bergabung secara daring. Saya bercerita sedikit bahwa sebetulnya yang namanya Rapat Koordinasi Nasional 2021 Satu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdiri dari lima hari sebetulnya. Hari pertama merupakan pembukaan yang dilakukan di istana. Kemudian hari kedua membahas mengenai bencana geologi. Hari ketiga membahas mengenai bencana hidrometeorologi. Banjir masuk di sini ya. Dan hari keempat, hari ini kita akan membahas mengenai bencana non-alam yang sekalian memang dirangkaikan dengan evaluasi satu tahun pandemi COVID-19. Akhirnya besok, hari kelima, kita akan membahas mengenai tata kelola bencana. Bapak-Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama dengarkan terlebih dahulu arahan Bapak Presiden di hari pertama pembukaan Rakornas 2021 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tangguh hadapi bencana. Ini dia. Dalam satu tahun ini kita telah diberi pengalaman, diberi pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana non-alam berupa pandemi COVID-19. Dan dalam menghadapi bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah, sisi kesehatan, sisi ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama, yang mengharuskan kita bekerja cepat, harus inovatif, dan juga berkolaborasi dengan semua pihak. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya bekerja, ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini. Ya, demikianlah arahan Bapak Presiden di hari pertama pembukaan RAKORNAS 2021. Pertanyaan pertama saya, karena ini bentuknya talkshow ya teman-teman sekalian, sudah banyak pertanyaan yang kemudian kita kumpulkan dan kebanyakan dari teman-teman jurnalis. Dan Pak Erlangga akan jadi orang pertama yang saya tanya Pak Erlangga, karena bidang yang betul-betul kena dampak dari pandemi ini selain kesehatan adalah ekonomi. Di mana waktu kita diminta diam di rumah, ternyata ekonomi jadi kemudian sulit berputarnya. Pertanyaan pertama malah dikejar bukan di bidang ekonomi untuk ke depannya, tapi ditanyakan malah mengenai vaksinasi. Karena sekarang kita euforia dengan vaksinasi, upaya percepatan penanganan COVID-19 sedang dimasifkan pemerintah melalui vaksinasi. Bagaimana Bapak menyeimbangkan antara vaksinasi upaya 3M dan 3T lainnya? Terima kasih Mbak Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Pak Kepala BNPB, Pak Doni dan Prof. Wiku yang sudah setahun kita bersama-sama berjuang untuk menangani pandemi COVID-19. Dan tadi Bapak Presiden mengatakan banyak hal yang dipelajari, dan yang dipelajari ini menyeimbangkan antara gas dan rem, yaitu ngerem pandemi COVID-19, ngegas untuk ekonomi. Nah, inilah yang dipelajari dan dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan dinamika yang ada. Nah, oleh karena itu, salah satu dari strateginya dari WHO, yaitu pemberlakuan kedisiplinan masyarakat melalui 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ini menjadi hal yang penting, dan memang beberapa daerah menambah MM yang lain, tetapi MM yang lain itu di daerah tertentu konotasinya tidak positif. Di Jawa misalnya, kalau MOLIMO itu kan kurang bagus. Jadi 3M itu sudah tepat, karena itu rhyme juga dengan 3T. Nah, kemudian 3T itu kan testing, tracing, dan treatment. Ini menjadi kunci, karena pertama ini penanganan dari hulu, itu sehat dulu. Dan yang sehat itu yang bergerak, yang punya mobilitas. Nah, kemudian yang berikut tentu, apabila sakit ditreatment secara baik. Oleh karena itu, ketersediaan rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, SOP, protokol kesehatan itu menjadi penting. Dan kalau didorong agar secara nasional, treatmentnya itu relatif punya standar yang lebih baik. Kemudian tentu, bagi yang sehat, itu vaksinasi menjadi penting. Sehingga vaksinasi itu menjadi program yang didorong untuk mencapai imunitas keseluruhan. Sehingga arahan Bapak Presiden, 182 juta masyarakat, itu adalah masyarakat yang di luar usia 19 tahun ke bawah, itu divaksinasi secara keseluruhan. Sehingga tentu targetnya adalah akhir tahun ini semuanya bisa divaksinasi. Dan tentu kita lihat rate vaksinasi menjadi penting saat sekarang sekitar 160 ribuan. Kemudian di target berikutnya adalah dinaikan ke 500 ribu dan berikutnya 1 juta per hari. Nah tentu harus seimbang antara kesiapan vaksinator dan ketersediaan vaksin. Demikian Mbak Lula. Saya tanyakan ke Pak Erlangga, karena Pak Erlangga juga merupakan Ketua Pengarah KPCPEN ya Pak ya. Pak, satu lagi pertanyaan. Sebetulnya situasi perekonomian sejak pandemi untuk negara kita ini seperti apa sih Pak dari awal sampai sekarang nih Pak? Ya kalau kita lihat pandemi COVID ini menurunkan perekonomian kita di kuartal kedua, itu yang bisa mencapai minus 5, namun itu utamanya tentu karena mobilitas dihentikan sama sekali. Jadi melakukan PSBB dan kita juga masih melihat berapa jauh pandemi COVID ini sampai di mana, berapa dalam, dan bagaimana kita mengkonsolidasikan respons. Jadi selama PSBB itu tentu kita melihat respons berikut yang harus dilakukan seperti apa, termasuk juga dari segi perekonomian, salah satunya kan dikeluarkannya perpu. Nah dengan demikian kita mulai juga mendorong stimulus apa yang dilakukan untuk mencegah agar ekonomi tidak jatuh dalam. Nah oleh karena itu tahun kemarin kita melakukan program pemulihan ekonomi yang anggarannya yang terserap sebesar 578 triliun, dan dengan langkah-langkah tersebut terlihat tren ekonomi berbalik. Jadi dari minus 5 sampai di bulan Desember kemarin sudah minus 2, minus 2 dan year on year minus 2,07. Sehingga dengan demikian respons yang dilakukan itu dibandingkan negara-negara lain, kita ini satu, fatality rate-nya tidak setinggi yang lain, dua, tingkat kontraksi ekonominya tidak sedalam yang lain. Sehingga kita hanya di bawah negara-negara China, Taiwan, kemudian India, Singapura, dan Indonesia. Jadi kalau kita lihat di chart, di sana kita di kuadran pertama, dampak ekonomi kecil, angka kematian rendah. Berarti keadaan kita cukup baik begitu Pak? Relatif lebih baik dibandingkan berbagai negara lain. Tapi trennya ini juga kemudian akan membaik atau kemudian kita masih belum tahu ke depannya Pak? Trennya kita lihat dari chartnya sudah V-shape, jadi seperti huruf V. Kalau krisis kan pada saat kita krisis 98, shape-nya itu seperti huruf U, tapi beberapa negara lain L, tidak balik-balik. Nah kalau sekarang kelihatan V-shape, karena indeks harga saham gabungan dan kurs rupiah, Januari tahun lalu dan Januari tahun ini sudah recover, sehingga itu adalah sign ataupun tanda-tanda yang kita lihat. Nanti saya akan kembali ke Bapak ya Pak, termasuk barangkali strategi ke depan ini seperti apa mengembalikan keadaan ekonomi kita, karena katanya banyak sekali sektor yang kemudian dibantu oleh pemerintah. Waktu kemudian nanti sektornya jalan sendiri di tahun depan barangkali ya Pak ya, seperti apa keadaannya. Saya pindah ke Pak Doni dulu. Pak Doni ini yang melalui satu tahun penuh nih Pak, rasanya dari namanya gugus tugas, kemudian jadi satuan tugas. Pak bisa diceritakan Pak, apa yang sudah dilalui selama satu tahun ini dan sebetulnya Pak, tantangan paling besar kita itu apa Pak? Terima kasih Mbak Lula, Pak Menko Repnambian yang saya hormati, Profiku dan juga Pak Wamenkes baru hadir. Tantangan terbesar dari awal itu adalah data. Kita tidak tahu berapa jumlah APD yang tersedia saat itu. Sehingga setelah Bapak Presiden mengeluarkan Kepres pada tanggal 13 Maret 2020, hampir semua rumah sakit itu tidak memiliki APD yang cukup. Padahal sejak akhir Januari, kita sudah sempat melakukan beberapa pertemuan untuk mengetahui berapa kekuatan kita di bidang alat perlengkapan medis, terutama APD, hasmat, dan juga masker. Sampai akhirnya sejumlah pihak memberikan informasi, terutama dari Direkturat Biadan Cukai, yang mengatakan ada rencana untuk ekspor APD ke suatu negara. Dan dari situlah kita bisa mendapatkan APD saat itu dengan jumlah sekitar 230 ribu unit. Dalam waktu yang tidak lama, APD ini terdistribusi ke seluruh Indonesia atas bantuan dari Panglima TNI yang mengerahkan seluruh armada TNI-U untuk mendistribusikan APD ke seluruh Indonesia. Sehingga keluhan-keluhan dari para dokter, tenaga kesehatan yang sudah mulai berguguran, meninggal karena tidak memiliki alat perlengkapan yang memadai, akhirnya bisa terpenuhi. Itu pun kita memerlukan waktu yang relatif cukup lama, sehingga kita yakin dan optimis bahwa produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan hasmat kita. Kemudian juga pemeriksaan spesimen untuk PCR swab, yang awalnya memang kita sempat melakukan rapid test antibody, tetapi pemerintah tidak membeli terlalu banyak, sebagian besar adalah dukungan dari dunia usaha. Dan di sini juga kita lihat pada awal kejadian COVID ini, betapa seluruh pihak bahu-membahu, bahkan menyewa pesawat untuk mendatangkan rapid test antibody dari sejumlah negara, termasuk juga perlengkapan yang tidak tersedia di tanah air. Demikian juga riagen PCR yang pada pertengahan April itu nyaris habis, bukan nyaris habis, habis sama sekali. Tetapi kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan sejumlah dubes kita di beberapa negara, khususnya Korea Selatan dan juga China, itu memberikan bantuan yang luar biasa. Nah, jadi kami bersama Profiku merasakan betul betapa kita berada pada posisi yang sangat rentan waktu itu. Pelengkapan dokter kita relatif sedikit, kemudian juga kita juga belum tahu musuhnya seperti apa, enggak kelihatan, banyak negara bimbang, bahkan WHO sendiri kebijakannya berubah-ubah. Saya pada saat pertama sekali memberikan penjelasan, itu menggunakan masker sempat dilarang oleh salah satu petugas kesehatan internasional. Pak Doni, Anda jangan menggunakan masker. Masker hanya digunakan untuk mereka yang sakit. Jadi Anda sehat, Anda jangan pakai masker. Akhirnya saya melepas masker, tapi akhirnya berubah lagi. Jadi memang banyak sekali pengalaman yang kita hadapi, tetapi berjalannya waktu akhirnya kita bisa tahu, dan hari ini kita lihat situasinya sudah semakin membaik. Demikian. Pak, tapi tantangan yang terbesar masih sama saat ini, Pak? Tantangan terbesar masih sama saat ini? Tantangan terbesar sekarang ini, kalau kita lihat adalah, tadi Pak Menku mengatakan angka kematian kita tidak setinggi beberapa negara. Tapi kalau dilihat secara global, memang angka kematian kita masih berada di atas global. 0,48 persen. Padahal pada saat kasus pertama, angka kematian kita itu mencapai sekitar 9 persen. Jadi sangat tinggi sekali. Nah ini yang diperintahkan Pak Presiden, ketika kasus aktif kita sudah mulai berturun, menurun, kemudian angka sembuh kita sudah meningkat yang sangat luar biasa. Yang masih tersisa adalah angka kematian. Dan kami melihat beberapa provinsi menjadi penyumbang angka kematian yang tertinggi di Indonesia, terutama Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan DKI. Walaupun DKI sendiri, prosentase hariannya itu relatif kecil. Tetapi kalau kumulatif angka secara total per tahun, maka peringkat pertama itu adalah Jawa Timur. Nah, saya ingat sekali ya, penjelasan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah, yang melapor kepada Pak Presiden beberapa bulan yang lalu, 92 persen angka kematian di Jawa Timur itu karena kumorbit, diabet. Nah, di sini kita belajar bahwa COVID ini menimbulkan kematian bagi mereka yang punya kumorbit, terutama adalah ginjal, kemudian jantung, diabet, hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, kalau kita bisa pahami bahwa setiap orang itu tahu tentang risiko yang dihadapi, maka kita akan bisa lebih banyak melindungi mereka yang kelompok rentan. Demikian. Terima kasih Pak Doni. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Wemenkes, Dr. Dante Saxono Harbuwono. Silahkan Dr. Dante. Baik, sebetulnya biar Dr. Dante tenang dulu, barangkali tarik nafas dulu, saya pindah ke Profiku dulu. Profiku yang bagian kebijakan Profiku, ini sudah kenyang juga Profiku, dari mulai gugus tugas, pindah berubah menjadi satuan tugas Satgas. Apa yang berubah sebetulnya Profiku? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Lula. Selamat pagi Pak Menko, perekonomian Pak Erlangga, dan juga Pak Doni, Kak Satgas, penanganan COVID. Jadi, kebijakan ini memang selalu dari waktu ke waktu harus disesuaikan, sesuai dengan keadaan. Pada saat awal bulan Maret, kita dengan adanya kepres, membentuk gugus tugas, di mana anggotanya relatif hampir seluruh kementerian lembaga, dan juga gugus tugas di daerah. Dan sudah mulai berjalan, karena masalahnya adalah masalah kesehatan, maka pendekatannya lebih banyak kesehatan. Dan ternyata terlihat bahwa aktivitasnya, mobilitasnya harus dikurangi. Dan ini mempengaruhi ekonomi. Karena semua orang harus PSBB, jadi mempengaruhi ekonomi. Dan berikutnya lagi, pemerintah melihat ini ekonominya juga harus ditangani dengan baik. Maka dari itu dibentuklah Perpres 82 di bulan Juli. Dengan maksud agar ada pemulihan ekonomi nasional, dan juga penanganan COVID dari aspek kesehatan. Karena ini kita, itulah yang disebut oleh Presiden Gasrem, yang sudah dijelaskan oleh Pak Menko. Jadi, dengan adanya seperti itu, kita harapkan keseimbangan dalam penanganan COVID dan ekonomi juga bisa berjalan. Karena kalau dua itu tidak ditangani dengan baik, nanti masalah ekonomi yang muncul, dan mengemuka, dan sosial, akan kembali lagi menimbulkan masalah kesehatan. Memang itu pilihan yang sulit. Dan pembelajaran-pembelajaran dunia, semua orang, semua negara, belajar dan saling melihat dan dilihat hasilnya nanti. Demikian. Baik, Profiku. Kita sama-sama melewati masa pandemi ini, dan rasanya memang sektor kesehatan dan ekonomi ini memang betul-betul mesti dijaga dengan baik. Saya pindah ke Dr. Dante. Sudah tenang ya Dr. Dante ya. Pertanyaan saya ini, sebetulnya yang paling pertama adalah, saya mau kasih data dulu untuk berhubungan dengan kemarin, bahwa per kemarin kita sudah punya angka positif di 1.386.000 sekian-sekian. Saya tidak akan bicara mengenai berapa yang sudah positif. Sebetulnya buat saya yang paling penting adalah kasus aktif. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena di bulan Oktober kita sempat mencapai kasus aktif cuma di 50 ribuan. Tapi kemudian melejit dengan dasyat, kita sampai punya kasus aktif di 170 ribu. Kok bisa sampai begitu? Ya, pembelajaran banyak barangkali ya yang sudah kita hadapi bersama. Dan per hari ini sebetulnya kasus aktif kita sudah turun di angka 145 ribuan. Tapi tetap saja dari 50 ribu di bulan Oktober masih jauh yang harus dikejar. Dan siapa yang harus mengejar? Tentu kita semua dan salah satunya dokter Dante mesti berbicara mengenai masalah ini. Pertama dokter Dante sebetulnya yang paling dirasakan menjadi tantangan terutama di Kementerian Kesehatan itu apa Pak? Terima kasih dokter Dula. Jadi kita lihat bahwa refleksi selama satu tahun ini memberikan kita banyak pelajaran tentang bagaimana menangani ini baik secara sosial, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Yang penting dari secara kesehatan adalah bahwa kita sudah mempelajari bagaimana pertumbuhan kasus ini secara eksponensial itu meningkat. Terutama peningkatannya adalah ketika mereka sudah masuk pada satu liburan tertentu yang agak panjang. Jadi peningkatan pergerakan masyarakat akibat liburan tersebut akan memberikan kontribusi ternyata pada penularan. Dan hal ini yang menjadi masalah. Ada dua hal masalah dan hambatan yang harus kita pecahkan adalah hambatan di tingkat masyarakat dan hambatan di tingkat pemerintah. Hambatan di tingkat masyarakat itu adalah bahwa masyarakat sudah mulai lelah. Sehingga kepatuhan untuk menjalankan trigam di beberapa tempat itu menjadi kendor, jadi longgar lagi. Sehingga kita lihat bahwa masih banyak masyarakat tidak menggunakan protokol kesehatan sebagaimana mesinnya. Dan ini harus kita terus upayakan bahwa secara keseluruhan tidak semua itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan juga merupakan salah satu bagian untuk menekan kasus positif tersebut. Kemudian yang kedua adalah hambatan di tingkat pemerintah. Kita tahu bahwa kalau masyarakat itu menerapkan 3M sebagai salah satu bentuk aktif dalam upaya menurunkan kejadian kasus positif, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk 3T. 3T ini kasusnya meningkat juga karena adanya pemerataan laboratorium yang sudah semakin banyak. Sekarang sudah tercatat sekiranya 637 laboratorium di seluruh Indonesia yang dapat melakukan konfirmasi positif kasus dengan PCR lab. Tapi ini akan terus kita kembangkan dengan penambahan beberapa laboratorium sehingga coverage-nya itu menjadi meningkat. Kita tidak bisa menghindari bahwa peningkatan kasus ini terjadi secara kumulatif dibarengi dengan peningkatan pemeriksaan laboratorium yang menjadi aktif. Tetapi yang nanti kita harus lihat adalah flattening the curve setelah kita melakukan ekspansi pemeriksaan laboratorium yang semakin baik. Itu di tingkat ambatan, di tingkat pemerintah sehingga kita harus melakukan pemeriksaan testing yang lebih masif lagi untuk mengurangi hal-hal tersebut. Kemudian kenapa laboratorium testing itu menjadi harus ditangani dengan baik? Karena setelah itu prosesnya adalah proses tracing. Proses tracing ini masih menjadi PR besar di tingkat kita karena kita belum mendapatkan rasio yang direkomendasikan oleh WHO sekitar 1-30 tracing. Tentu dengan tracing yang lebih baik yang sedang kita lakukan penguatannya, positive rate kasusnya pasti akan meningkat. Karena kita mencari kasus yang sebelumnya tidak mempunyai gejala, yang sebelumnya tidak datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi dengan mengalukan ekspansi dengan menggunakan proses tracing tersebut, kita akan harapkan fatality ratenya turun. Kenapa fatality ratenya turun? Karena pasien diketahui dalam stadium yang lebih dini. Kenapa stadium yang lebih dini lebih bagus? Karena nanti pasien akan datang ke rumah sakit dalam stadium yang dapat diobati dan mencegah titiknya kematian. Jadi beberapa hal harus memang menjadi hambatan untuk melakukan ekspansi lebih lanjut ke depan sebagai refleksi satu tahun pandemi COVID-19 ini. Walaupun kalau dengan kemudian kita tes dengan lebih banyak lagi dengan masif, berarti kita sudah siap-siap bahwa nanti angka kasus akan meningkat. Betul, tapi fatality ratenya akan turun. Angka kasus akan meningkat, tapi kemudian angka kematian akan turun karena kita sudah bisa kemudian terapi lebih cepat. Dan di sisi lain juga ada yang namanya positivity rate yang mungkin juga akan menurun kalau kemudian kita tes secara masif. Sekarang tesnya masih selektif ya Dr. Dante? Ya sekarang tesnya masih selektif, tetapi dengan program tracing yang kita lakukan sekarang mudah-mudahan tesnya menjadi lebih baik. Apalagi sekarang kita sudah melakukan modifikasi untuk beberapa tempat yang tidak mempunyai laboratorium, kita gunakan rapid antigen. Yang menggunakan rapid antigen di beberapa tempat maka mungkin akan ketemu proses peningkatan kasus yang lebih tinggi lagi. Baik, teman-teman sekalian, terkarenakan jurnalis yang ingin bertanya silahkan dipergunakan chatroom yang ada. Jadi selama saya bertanya dengan semua narasumber, silahkan bisa langsung mengirimkan pertanyaan, nanti kita akan bahas sekitar jam 10 ya. Dan saya akan kembali ke Dr. Dante lagi, saya mau tanya mengenai data Dr. Dante. Ini adalah pertanyaan yang paling penting rasanya, tadi juga sudah disebut sama Pak Doni. Data ini yang katanya selalu jadi permasalahan untuk kita semua karena memang data adalah permasalahan di Indonesia. Nah kalau data mengenai COVID-19 ini seperti apa keadaannya sekarang? Ya data mengenai COVID terbaru yang saya kumpulkan sampai tanggal 7 Maret kemarin, bahwa rata-rata katun konfirmasi sekarang adalah 6.433 per hari. Rata-rata kalus meninggal 157 orang per hari. Kemudian rata-rata case fatality adalah 2,71, ini masih lebih tinggi daripada angka rekomendasi dunia yaitu 2,2. Kemudian rata-rata jumlah casting per hari 31.850, kemudian rata-rata positive rate-nya masih di angka 21,98. Ini adalah data kumulatif yang kita lakukan di tingkat pusat, tetapi tentu di tingkat daerah melakukan juga kompilasi data. Yang kita lakukan untuk memberikan ruang supaya rekonsiliasi ini akan terjadi di tingkat pusat dan daerah adalah mencocokkan data yang ada di daerah dengan pusat. Sehingga pelaporan data-data tersebut itu menjadi lebih baik. Kendalanya di mana? Kendalanya adalah ketika daerah melaporkan maka kasus kejadiannya itu beberapa hari sebelumnya yang dilaporkan ke pusat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kemampuan laboratorium yang terbatas untuk melakukan pemeriksaan satu hari jadi. Sehingga akhirnya data yang masuk pada satu kasus bisa merupakan cerminan dari beberapa hari sebelumnya. Itu mengenai kendala pendataan yang ada di dalam kementerian pusat untuk saat ini. Tapi belum bisa kemudian satu data nasional. Kita anggap data yang dirilis tadi sebagai data nasional tetap kita kompilasi dari data-data daerah. Tapi kalau pun ada perbedaan dengan data daerah itu saya rasa masih dalam batas toleransi. Tadi dokter Dante menyebutkan bahwa kita pemeriksaannya masih selektif. Karena itu teman-teman sekalian saya tidak pernah mau membandingkan bagaimana kemudian angka-angka di Indonesia dengan angka-angka di luar negeri. Karena dari awal kita mulai pandemi yang kita tes atau kita periksa itu adalah orang-orang yang sudah bergejala. Orang yang kemudian tertangkap waktu kita tracing barangkali. Ini kita tidak pernah kemudian melakukan pemeriksaan secara massal satu kampung atau satu kota. Jadi kita tidak pernah kemudian melakukan seperti di luar negeri. Jadi tentu saja positivity rate kita tidak bisa dibandingkan dengan luar negeri karena pasti akan selalu tinggi. Tapi bisa dibandingkan dengan Indonesia lagi sebelumnya. Kita sebelumnya punya angka positivity rate yang lebih rendah daripada 20 persen ya di bawah 20 persen. Itu masih kita kejar lagi. Saya pindah ke Pak Erlangga lagi. Pak Erlangga kita bicara ke depan ya Pak Erlangga ya. Kita sudah belajar dari PSBB, PPKM, Mikro dan macam-macam lagi Pak. Sebetulnya strategi ke depan berhubungan dengan ekonomi Pak, seperti apa Pak? Ya pertama kalau ekonomi kita melihat bahwa tetap dibutuhkan hadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan anggaran. Sehingga program pemulihan ekonomi ini kita menaikkan anggarannya mendekati 700 triliun. Jadi kalau tahun kemarin itu realisasi 579 triliun, saat sekarang pemerintah menaikkan dan rumusnya sama. Jadi lima kebijakan utama, perlindungan sosial, kesehatan, dukungan UMKM, dan program-program prioritas, serta insentif usaha. Nah dari sektor kesehatan, anggaran kesehatan itu dibandingkan tahun lalu yang di PEN itu naik 300 persen. Dengan naik 300 persen berarti terkait dengan testing, tracing, kemudian terapetik, vaksinasi itu sudah dimasukkan. Kemudian yang berikut yang juga besar adalah untuk dukungan UMKM, karena pengusaha kecil menengah yang jumlahnya 64 juta, ini masih diberikan dukungan oleh pemerintah, baik dalam bentuk subsidi kur, dan kur sendiri didorong, ditingkatkan. Kalau tahun kemarin 190 triliun, tahun ini 230 triliun, dan kemudian fintech tahun kemarin bisa mencapai 140 triliun. Karena ini digitalisasi ternyata juga meningkat, masyarakat meningkatkan literasi digitalnya, termasuk dengan financial inclusive. Kemudian yang terakhir dilakukan adalah mendorong dari segi konsumsi. Kita ketahui ekonomi kita 57 persen dari konsumsi, dan tahun kemarin terpukul paling dalam. Nah tahun ini kita melakukan stimulan bagi konsumsi, yaitu PPNBM, pajak barang mewah kendaraan bermotor. Itu untuk tiga bulan itu diturunkan 100 persen, artinya dienolkan. Tiga bulan berikutnya diberi diskon 50 persen, dan kemudian di tiga bulan terakhir didiskon 25 persen. Nah ini diharapkan bisa menggerakkan industri, karena industri ini melibatkan banyak tenaga kerja, yang secara langsung dan tidak langsung bisa mencapai 4,5 juta. Nah kemudian sektor lain yaitu properti, di mana properti PPN ditanggung pemerintah. Nah PPN untuk pembelian di bawah 2 miliar, itu ditanggung 100 persen oleh pemerintah, sehingga ini berlaku untuk mereka yang punya NPWP, tapi hanya bisa beli satu rumah. Tidak boleh dipakai spikulasi, dan rumah tidak dapat dijual dalam satu tahun. Nah kemudian yang 2 sampai 5 miliar, diberikan potongan 50 persen. Nah langkah-langkah ini diharapkan bisa menggerakkan dari segi demand side, tetapi dari supply side, karena sektor properti menggerakkan 174 industri lain. Sehingga ini diharapkan ekonominya bisa masuk di jalur positif, dan prediksinya memang tahun ini antara 4,3 sampai 5,3 persen. Mudah-mudian bisa tercapai ya Pak, dan teman-teman jurnalis, boleh bertanya lebih tajam lagi sehubungan dengan target kita ke depannya ya. Silahkan dituliskan di chat room, saya pindah ke Pak Doni lagi. Pak Doni, sebetulnya setelah satu tahun ini pembelajaran apa yang kita bisa dapat Pak? Sudah banyak sekali kalau kita melihat grafik kurva dari COVID-19 ini kan banyak yang kemudian tiba-tiba tajam begitu ya Pak ya. Sebetulnya pembelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan Pak selama setahun ini? Terima kasih Mbak Lula. Jadi pelajaran yang terpenting di sini adalah pembatasan aktivitas atau mengurangi mobilisasi masyarakat. Kita belajar dari cuti lebaran tahun lalu, setelah cuti atau liburan lebaran langsung kasusnya meningkat. Kemudian libur panjang Agustus, habis itu kasus meningkat. Kemudian juga libur lagi, akhir Oktober kasus meningkat. Sampai akhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru, itu yang membuat yang tadi Mbak Lula sampaikan, kasus aktif kita mencapai 176 ribu orang. Itu adalah puncak dari kasus aktif sepanjang satu tahun terakhir. Nah, setelah Bapak Presiden memerintahkan untuk pemberlakuan PPKM itu yang berbasis mikro, yaitu di tingkat desa dan tingkat pelurahan. Kita lihat perkembangannya luar biasa. Kasus yang tadinya 176 ribu kasus aktif, itu sekarang 145 ribu. Hanya memang kalau saya perhatikan data yang dikeluarkan oleh Satgas, yang berasal dari Pusdatin ke Menkes, kita bandingkan dengan data yang ada di daerah, masih ada selisih, walaupun tidak banyak, tetapi lebih rendah lagi. Artinya, kalau ini nanti terjadi sinkronisasi data, kasus aktif kita lebih rendah lagi, dan kita bisa satu digit. Sekarang saja, kasus aktif kita itu berada sekitar 10, sekian persen. Bandingkan dengan kasus aktif dunia, yang masih berada di sekitar 16-17 persen. Nah, kemudian angka kesembuhan kita itu berbanding paralel dengan kasus aktif. Jadi kalau kita perhatikan, maka keberhasilan PPKM mikro terutama, itu bisa juga mengurangi jumlah pasien yang ada di rumah sakit. Bad occupancy rate kita di rumah sakit, itu mengalami penurunan setelah PPKM mikro. Tetapi sebelumnya kita lihat, kasus aktif tinggi, angka kematian juga tinggi, termasuk angka kematian para pahlawan kemanusiaan, para dokter, para tenaga kesehatan. Puncaknya adalah pada bulan Januari, kasus aktif tinggi, bor di rumah sakit mendekati 100 persen di sejumlah provinsi, terutama Pulau Jawa dan Bali. Akibatnya tenaga kesehatan kita, pahlawan kemanusiaan, itu banyak yang berguguran. Nah setelah PPKM mikro ini berjalan sekian periode, Februari kemarin, angka kematian dokter terutama dan juga tenaga kesehatan menurun sangat drastis sekali, 22. Jadi PPKM mikro yang dipintakan Bapak Presiden, yang dilaksanakan oleh Bapak Menko selaku Ketua Komite, ini sangat efektif. Jadi ujung tombak bangsa kita ke depan, kalau kita ingin sukses mengendalikan COVID ini adalah yang pertama tadi 3M, ditambah 3T, vaksinasi harus diikuti secara sukarela, dan ditambah lagi dengan disiplin, kemudian kompak dan konsisten. Nah ke depan akan ada beberapa aktivitas libur panjang. Mohon kiranya seluruh komponen bangsa Indonesia bisa bersabar untuk tidak memaksakan diri melakukan perjalanan jauh. Apalagi tidak lama lagi kita akan melaksanakan, apa namanya, Idul Fitri lagi. Dan sekali lagi, kalau semuanya bisa bersabar, mengikuti anjuran yang telah disampaikan Bapak Presiden, selaku pemegang komando untuk penanganan COVID-19, dimana beliau sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dan kita dengan keputusan tersebut, saya yakin bahwa bangsa kita akan bisa mengendalikan COVID dengan lebih baik, dan yang paling penting lagi adalah angka kematian kita bisa semakin sedikit lagi. Demikian, Mbak Duda. Baik, saya kembali ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, dengan PPKM Mikro ini, perekonomian bisa dijaga Pak? Pasti ya Pak? Ini jadi solusi terutama nggak Pak? Ya, jadi PPKM ini kan membatasi mobilitas bagi mereka yang terkena, Pak. Ataupun yang positif. Sehingga dengan kedisiplinan di hulu, maka tentu kita berharap bahwa dengan tracing dan tracking yang lebih kuat, maka mereka yang terkena tidak berkeliaran. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara disiplin, mulai dari dengan program jaga tangga, kemudian kampung tangguh, nah ini atau neighborhood watch yang tetangga saling membantu bergotong royong, maka tentu ini diharapkan bahwa mobilitasnya akan terkontrol. Nah, dengan demikian, di segi-segi yang membutuhkan mobility, itu bisa berjalan. Terutama ekonomi kan terkait dengan mobility. Tetapi berjalan secara aman dengan protokol kesehatan. Berarti dengan PPKM Mikro ini, kita berharap kalaupun mau lockdown, bukan kemudian lockdown satu daerah besar begitu ya Pak ya, cuma kecil-kecil, berarti daerah lain yang tidak terlalu terdampak bisa tetap melakukan kegiatan perekonomian. Baik. Prof. Hiko ada yang mau ditambahkan, Prof? Pembelajaran? Ya, jadi menambahkan tentang PPKM. PPKM itu sebenarnya prinsipnya, kalau aturan hukumnya kan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB. Jadi pembatasan aktivitas masyarakat. Dan ternyata dengan PPKM yang sekarang sudah bisa dijalankan, terstruktur, sampai terbentuk posko, poskomando di tingkat kelurahan dan desa, mengaktifkan pentahelix di level itu, ada pemerintahan desa, ada TNI Babinsa, ada Polrinya Babinkam Tipmas, dan seluruh tokoh masyarakat. Ini sebenarnya adalah modalitas ke depan, sebagai bangsa yang tangguh untuk menghadapi bencana. Jadi latihannya adalah dengan COVID, tapi dengan terbentuk ini, apapun bencananya akan ditangani secara kolektif oleh mereka di level paling bawah. Bayangkan 500 kabupaten kota, kalau semuanya ditangani di pusat, tidak akan mampu. Didesentralisasi, bahkan sampai sekarang sudah puluhan ribu posko terbentuk di wilayah Jawa, Bali, dan sekarang sudah ditingkatkan ke tiga provinsi lainnya. Harapannya adalah kemampuan masyarakat menjadi tangguh menghadapi bencana, itu adalah kunci modal kita ke depan. Karena itulah modal salah satu ekonomi, pembangunan ekonomi kan ketangguhan, kalau kita harus menghadapi bencana. Demikian. Baik. Sambil menunggu pertanyaan yang akan ditayangkan, ini teman-teman dari jurnalis, yang akan kemudian ditayangkan. Satu pertanyaan lagi buat Dr. Dante, kayaknya Dr. Dante ya, bahwa kita sudah mengerti semuanya, kemudian saya hanya mau menanyakan lebih jauh, ke depannya apakah akan ada yang dirubah dengan pelaksanaan penanganan COVID-19 ini? Apakah kemudian puskesmas akan kemudian diberdayakan lebih banyak atau bagaimana? Ya, beberapa hal penting yang tadi sudah saya sampaikan adalah melakukan pengolahan di lini hulu. Di lini hulu ini berkaitan dengan tracing. Dengan strategi penguatan tracing ini, kita lakukan dengan memperdayakan puskesmas lebih aktif lagi. Kita sudah melatih kira-kira 80 ribu babinsa dan babin kamtipnas. Mereka akan menggantikan tenaga-tenaga surveillance di puskesmas yang saat ini tidak mencukupi, yang jumlahnya sekitar 6 ribu orang, untuk menjadi tracer. Nah, mereka adalah tenaga-tenaga tracer yang akan kita gunakan untuk mencari jumlah kasus. Kalau 80 ribu akan kita sebat di 10 ribu puskesmas di Indonesia, maka tentu proses tracingnya ini akan menjadi lebih baik. Kemudian perubahan yang kedua adalah mengenai treatment. Kita sudah banyak sekali belajar dari pengalaman bahwa pengelolaan dan pengobatan COVID-19 ini semakin lama semakin lebih baik. Dari awal kita belajar ketika kematiannya masih tinggi, sekarang kematian sudah semakin rendah. Kenapa bisa begitu? Karena kita melakukan evaluasi dari pengelolaan dan pengobatan COVID-19 ini berdasarkan evidence base yang dokter-dokter kita sudah mulai punya banyak pengalaman. Kita pun memberikan buku petunjuk penyataan laksanaan COVID-19 ini dan buku tersebut dibagikan kepada semua dokter di seluruh Indonesia. Kemudian dengan begitu, maka semua dokter itu akan mempunyai standar prosedur penanganan yang sama. Kemudian setelah mempunyai standar prosedur pengelolaan yang sama, tugas lain dari pemerintah adalah melakukan distribusi obat yang merata. Distribusi obat yang merata di seluruh Indonesia ini akan menjamin fatality rate-nya akan menjadi rendah. Jadi dengan angka seleksi tracing yang semakin lebih dini, pengobatan yang sudah sering lebih terstandar, kemudian logistik obat yang lebih baik, kita harapkan perubahan-perubahan ini dapat menekan angka kematian COVID-19 di masa yang akan datang, yang akan kita hadapi dalam satu tahun ini ke depan. Baik, Dr. Dante. Saya pindah ke pertanyaan dari jurnalis, ini ditujukan ke Ketua Satgas katanya. Sebetulnya agak berhubungan dengan apa yang Dr. Dante katakan tadi, penggunaan Mbak Binsa ya. Pertanyaannya apa alasan pemanfaatan TNI-PORI sebagai kontak tracer? Silahkan ke Pak Doni dulu, karena Ketua Kesatgas nanti Dr. Dante juga boleh menambahkan. Terima kasih Mbak Lula, Masa Dewa Arief dari Youtube ya. Jadi TNI dan PORI itu juga punya satuan yang membidangi masalah kesehatan. Itu sampai di tingkat yang terendah, yaitu di tingkat Korem, bahkan beberapa Kodim memilikinya. Tapi paling tidak di tingkat Korem, rumah sakit. Kemudian sejumlah pejabat Mbak Binsa adalah orang-orang yang juga punya latar belakang sebagai perawat. Nah pengalaman dia sebagai perawat ini tidaklah sulit untuk dilatih sebagai tracer. Dan di beberapa negara sekarang ini, pemerintah mereka itu memobilisasi unsur militer untuk bisa menjadi tracer. Dan melatih tentara tidaklah sulit, karena mereka sudah dilatih, disleksi dari awal. Dan tentunya ini juga memberikan kemudahan, karena militer dan polisi itu hampir berada di seluruh kawupaten, kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat desa. Jadi kalau merekrut militer dan polisi sebagai petugas tracer adalah satu langkah yang sangat tepat. Jadi Bapak Presiden melibatkan petugas tracer dan Polri, dan Panglima TNI dan Kapolri sudah memberikan dukungan yang luar biasa, bahkan sudah melepas mereka, dan sekarang bagaimana meningkatkan kemampuan para tracer TNI dan Polri untuk juga ikut melatih sejumlah relawan-relawan di berbagai daerah yang sudah bergabung dalam tim tracer yang disiapkan oleh Satgas. Demikian. Dan tambahannya lagi, lebih disiplin ya Pak ya, lebih mudah berarti mengaturnya. Satu lagi pertanyaan ke Dr. Dante lagi, kenapa Dr. Dante? Karena memang di kursi Menteri Kesehatan memang agak panas rasanya ya. Bahwa kita bicara pandemi COVID-19 kita mengerti, tapi kan di bidang kesehatan bukan cuma COVID-19 penyakit yang kita hadapi, kita masih punya TBC, kita masih punya demam berdarah, kita masih punya banyak lagi penyakit lain. Ini bagaimana kemudian menyeimbangkan antara kejar-kejaran kita melawan pandemi COVID-19 dengan penyakit lain yang juga masih sebetulnya besar sekali permasalahannya untuk Indonesia? Ya kita menyadari bahwa kejadian pandemi COVID-19 ini menurunkan angka kunjungan di rumah sakit dan di pusus mas. Sebesar 53 persen kunjungan di rumah sakit dan di pusus mas itu turun. 47 persen dari pelayanan pos yandu juga turun. Kemudian ini membawa implikasi beberapa penyakit yang memang harusnya ditangani secara baik, akhirnya menjadi terkendala. Tetapi dengan melakukan diversifikasi, saya serta penanganan yang lebih baik di pusus mas, diharapkan bahwa nanti ketika sudah memulai flattening the curve, maka pusus mas bisa menjalankan lagi fungsi-fungsi layanan kesehatan dasar. Imunisasi juga sudah mulai turun, imunisasi dasar bagi para bayi, karena mereka takut untuk datang ke pusus mas untuk melakukan imunisasi. Tapi ini akan terus kita perhatikan dan kita terus memantau bahwa penyakit-penyakit yang umumnya terjadi, selain COVID-19 ini tetap menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan serangkaian program yang dilaksanakan. Misalnya untuk beberapa program terus kita laksanakan, terutama dalam penanganan something juga kita terus laksanakan, kemudian dalam penanganan tuberculosis juga terus kita galakkan, sehingga penyakit-penyakit dasar yang menjadi PR kita di masa sebelum pandemi COVID ini bisa tercover walaupun dalam pandemi COVID. Tapi kami menyadari bahwa semua kunjungan rumah sakit, semua kunjungan pusus mas, semua kunjungan imunisasi memang turun pada masa pandemi COVID ini. Baik, kita mengerti bahwa ada penurunan kunjungan orang yang mencari, datang ke fasilitas kesehatan, berarti akan harus dikejar lagi begitu ya Dr. Dante. Saya pindah ke liputan 6.com dari Fitri, memasuki satu tahun COVID berbagai kebijakan sampai PPKM mikro diterapkan, lantas apa yang perlu diperbaiki? Kalau begitu ini pertanyaan untuk semua sepertinya ya. Pak Air Langga, boleh memulai Pak Air Langga, apa yang akan diperbaiki? Ya pertama pandemi COVID ini belum berakhir, Jadi kebijakan tersebut tentu perlu ada hal yang bisa dipercepatkan. Salah satu adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi itu antara lain diakselerasi dengan program vaksin gotong royong. Yang sekarang sedang dipersiap, permain case-nya sudah keluar, tinggal kita sesuai arahan dari KPK, merek yang digunakan berbeda vaksin, sehingga tidak bercampur antara vaksin program dan gotong royong. Nah ini sedang disiapkan dan ditunggu kapan bisa dikirim. Yang kedua terkait dengan pembatasan aktivitas berskala mikro, sifatnya dinamis, tergantung pada situasi masyarakat, desa, lurah, demikian pula di tingkat provinsi. Seperti minggu ini kita tambahkan tiga provinsi, Sumatera Utara, Kaltim, dan Sulawesi Utara. Kemudian terus dilakukan testing, tracing, dan treatment. Nah dari segi ekonomi, tentu pemulihan ekonomi yang kita dorong adalah program padat karya, sehingga di level desa, level kelurahan, aktivitas masyarakat bisa terus bergerak. Demikian Mbak. Baik, saya pindah ke Pak Doni, ternyata tadi pertanyaan juga langsung ke Pak Doni nih sebetulnya. Pak Doni pertanyaannya sama, sebetulnya apa yang akan diperbaiki, akan dikejar begitu ya. Ini kendala dan tantangannya rasanya sudah tadi dijelaskan sebetulnya. Dan yang penting barangkali adalah apa yang harus diperbaiki dan bagaimana koordinasi antara Satgas dan daerah. Ini banyak yang bertanya seperti ini Pak, silakan Pak. Terima kasih Mbak Lula dan juga bagi Mbak Fitri ya dari Liputan 6.com. Saya melihat ada hal yang mendasar, yaitu payung hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Dalam ini adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Di mana ketentuannya kita memiliki empat, empat pilihan. Karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar. Nah, dalam empat pilihan itu, pemerintah akan sangat sulit ketika menerapkan karantina wilayah. Tetapi padahal itu sebenarnya itu jauh lebih efektif. Nah, kalau kita lihat apa yang membuat pemerintah menjadi kesulitan, yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat. Kebutuhan dasar itu makan, minum, dan beberapa lagi yang lain. Kemudian pemerintah diwajibkan untuk membiayai hewan piaraan. Nah, alangkah baiknya apabila kita semua ikut memikirkan bagaimana undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan ini bisa kita sempurnakan. Karena kita masih punya pengalaman yang sangat hangat, yang sangat, apa namanya, bagus sekali. Karena ke depan mungkin saja akan terjadi lagi pandemi seperti yang kita alami sekarang ini. Mungkin 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Nah, sehingga setiap komponen bangsa, baik di pusat dan di daerah, itu punya kewenangan yang lebih jelas. Siapa berbuat apa, kewenangan pemerintah pusat dari sumber anggaran, daerah seperti apa. Nah, alangkah eloknya, mari kita semua mungkin ikut membantu, memberikan masukan kepada para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan revisi kekarantinaan kesehatan ini, undang-undang kekarantinaan kesehatan ini. Kalau ini kita bisa sempurnakan, maka yang akan datang ada kasus seperti ini, kita tidak gagap lagi. Saya merasakan betapa sulitnya juga koordinasi antar kelembagaan, ego sektoral yang disampaikan oleh Presiden, ego daerah yang juga masih sering sekali terjadi, walaupun sudah semakin berkurang. Nah, ini semuanya perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan. Kalau penyempurnaan dari payung hukum yang ada di tingkat paling tinggi, undang-undang, maka pemerintah pun, baik di pusat dan daerah, saya yakin pasti akan lebih baik lagi dalam mengelola setiap bencana, termasuk bencana non-alam ini. Baik. Satu lagi pertanyaan juga yang penting, memang Bloomberg mempredisikan herd immunity di Indonesia ini, ini yang pesimis ya Pak ya, dengan program vaksinasi baru akan tercapai lebih daripada 10 tahun. Ini banyak cerita macam-macam, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, tapi tidak ada yang mengatakan 1 tahun, padahal kita menargetkan 1 tahun ke depan sudah sampai lah yang namanya herd immunity. Pak Doni boleh-boleh bercerita nanti Pak Erlangga, Dr. Dante, kita sama-sama bercerita mengenai, itu pesimis. Kita bicara yang optimis, yang 1 tahun. Sebetulnya apakah yang 1 tahun itu bisa terkejar? Apakah masuk akal sebetulnya target 1 tahun itu? Silahkan Pak. Terima kasih, Mbak Lula. Mungkin sebaiknya Pak Wamenkes ya, menjelaskan tentang vaksinasi. Silahkan Pak Wamenkes. Vaksinasi yang harus dikejar dalam waktu 1 tahun dengan jumlah penduduk yang 260-70 juta ini? Terima kasih. Ketika Bloomberg mengeluarkan analisis tersebut, itu adalah ketika kita masuk vaksinasi dalam jangkupan sekitar 36.000-38.000 per hari. Itu kita atur ketika tenaga kesehatan menjadi prioritas utama untuk vaksinasi. Tetapi angka yang kita sudah sampai sekarang itu sekitar 200.000 per hari. Kenapa kita harus, kenapa ada peningkatan tersebut? Peningkatan tersebut disesuaikan dengan PIS yang harus kita atur berdasarkan atas ketersediaan vaksin. Kalau nanti PIS-nya terlalu cepat, vaksinnya tidak ada, maka kita akan kehilangan waktu untuk melakukan penyuntikan selanjutnya. Dengan pasokan vaksin yang sekarang ini sudah semakin meningkat, hari tadi malam datang vaksin AstraZeneca yang baru. Kemudian beberapa waktu ini kita akan mendapatkan produksi dari Bio Farmer yang sudah mulai membuat vaksin sekitar 7,5 juta satu bulan sampai akhir bulan ini. Jadi akan ditambah lagi nanti sampai 18 juta produksi dan akhirnya sampai 185 produksi vaksin, maka tentu akan terjadi peningkatan jumlah vaksinasi di seluruh Indonesia. Kemudian strategi untuk mengatur PIS tersebut kita prioritaskan pada beberapa tujuh provinsi terbesar yang mempunyai zona merah di ibu kota provinsi. Sekarang kita masuk ke dalam tahap lansia dan layanan publik dan itu juga kita harus atur PIS-nya. Memang sangat berat untuk mencapai satu tahun karena mencapai satu tahun ini artinya 1 juta suntikan per hari. Tetapi target kita adalah bahwa 200 ribu sudah tercapai, kita akan mencapai target lagi 500 ribu suntikan per hari. Bagaimana cara melakukan strategi untuk mencapai suntikan 500 ribu per hari adalah melakukan vaksinasi massal. Yang sudah kita kerjakan dengan menggandeng beberapa stokholder, beberapa asosiasi pemerintah, kemudian beberapa elemen masyarakat. Seperti alumni, seperti sekolah, seperti perkumpulan dan sebagainya. Dan 200 ribu lagi akan kita bebankan kepada puskesmas. Jadi seluruh puskesmas yang ada di Indonesia kita akan menarikkan 200 ribu dalam bulan ini untuk mencapai tingkat vaksinasi yang optimal tersebut. Tentu yang ingin saya sampaikan bahwa vaksinasi ini bukan lagi program. Maka narasinya harus kita ganti sebagai gerakan vaksinasi. Bukan program tetapi gerakan vaksinasi. Dengan merubah narasi menjadi gerakan vaksinasi, maka vaksinasi ini akan menjadi tanggung jawab kita bersemua. Bahwa masyarakat bisa menyelenggarakan vaksinasi dengan dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan sempat. Sehingga akselerasi sampai mencapai target-target yang kita atur pisenya itu bisa sampai. Satu tahun memang berat untuk mencapai hal tersebut. Tetapi tetap kita upayakan tidak terlalu meleset dari satu tahun tersebut. Maaf, Pak Tuan Dante. Bahwa kita disebut-sebut dari 200 ribu akan ke 500 ribu per hari. Kemudian ke 1 juta per hari. Kira-kira di 500 ribu itu kira-kira di bulan apa? 1 juta kita kejar itu di bulan apa? Sudah ada target ya? Untuk target sekarang yang optimal yang kita kejar sasarannya adalah lansia sebesar 21,5 juta. Dan layanan puluh sebesar 16,5 juta. Dan ini harus selesai pada bulan Juni. Sebelum bulan Juni sudah harus selesai. Dengan catatan bahwa semua pusat mas yang sudah terdistribusi vaksinnya. Dengan distribusi vaksin yang sudah ada sekarang di semua pusat mas di luar ibu kota kabupaten. Mudah-mudahan hal tersebut bisa tercapai. Jadi kita masih belum melihat gambaran 500 ribunya di bulan apa? Tidak terlihat. Tapi yang pasti per Juni itu yang lansia sudah selesai. Ini yang lansia ternyata animonya besar sekali ini dokter Dante. Iya, betul sekali antara lansia ini animonya sangat besar sekali. Tapi tetap masih mempunyai banyak yang harus kita revisi untuk melakukan program ini berjalan secara maksimal. Baik. Banyak epidemiolog atau pakar pengamat mengkritisi kebijakan pemerintah dari 3T yang belum optimal. Kebijakan pembatasan yang dinilai istilahnya berganti-ganti padahal esensinya sama. Oke, saya tidak akan lempar. Ini bukan pertanyaan. Ini sebetulnya cuma tanggapan. Mbak Fitri tadi sudah dijelaskan semuanya. Kita belajar selama satu tahun ini. Jadi kita mencari yang terbaik. Tadi juga mengutip Pak Doni bahwa barangkali ini pandemi bukan pandemi yang terakhir kejadian di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam 5-10 tahun lagi kita punya pandemi yang lain. Saya kadang-kadang kalau melihat air, takut sekali kalau pandemi lewat air nanti ya. Apapun ceritanya, kita belajar di tahun ini sebetulnya ya Pak Doni ya. Jadi kita bukan saling menyalahkan. Tapi di sini kita semua belajar dan perang lawan COVID-19 ini adalah perang kita bersama. Bukan cuma Satgas, bukan cuma bagian perekonomian, bukan bagian kesehatan saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya semua punya tanggung jawab yang sama. Pindah ke Pak Wawan dari IDX Channel, bagaimana update dari serapan stimulus korporasi, bagaimana efektivitasnya? Wah, punyanya Pak Erlangga nih Pak Erlangga. Jadi kalau kita lihat serapan korporasi di tahun lalu itu sebagian besar ke BUMN. Jadi serapannya yang tahun kemarin relatif 100 persen terserap. Kemudian tentu tahun ini yang kita akan dorong adalah bagaimana untuk fasilitas perbankan yang bisa membantu kredit modal kerja, penambahan modal. Kalau kita lihat yang di kredit usaha rakyat itu sudah bergerak, bahkan target 103 persen. Kemudian yang Rp500-1 triliun itu juga sudah bergerak. Yang sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah yang di atas 1 triliun, karena ini adalah kegiatan yang orientasinya ekspor. Jadi dalam situasi ekonomi yang sudah mulai secara global bergeliat, maka ekspor itu akan menjadi tujuan utama pemerintah. Kita beruntung kemarin raca dagang kita sudah positif, 21,7 bilion, dan ini adalah terbesar sejak tahun 2011. Namun kita sadari bahwa raca positif ini juga ada efek daripada penurunan import barang modal dan barang konsumsi, yang ini harus diganjil dengan investasi. Jadi investasi yang harus didorong kembali di tahun ini dan Alhamdulillah Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya berupa PP dan Perpres itu seluruhnya sudah ditandatangan oleh Bapak Presiden. Dan penerapannya melalui online single submission itu direncanakan pada bulan Juli. Sehingga tentu momentum jangka menengah ini kita harus dorong dan sekali lagi daya beli masyarakat didorong melalui program perlindungan sosial dan juga kemudahan-kemudahan perpajakan. Dan yang paling penting adalah keberanian masyarakat atau confidence. Masyarakat diharapkan confidence untuk belanja. Karena kita lihat dana pihak ketiga di perbankan itu naik. Jadi masyarakat simpan uang di perbankan dan tidak belanja. Nah oleh karena itu Mbak Lula kita dorong agar masyarakat mulai kembali berbelanja dan salah satunya adalah perpajakannya dipotong terutama untuk sektor otomotif dan properti. Demikian Mbak. Dan sebetulnya pertanyaan kedua ini langsung sudah dijawab sama Pak Erlangga. Bagaimana merawat investasi, kegiatannya terbatas, daya beli masyarakat menurun. Tapi barangkali bukan cuma daya beli yang menurun, banyak yang kemudian berhenti belanja barangkali. Ayo kita belanja lagi produk Indonesia tentunya ya supaya ekonomi kita berputar dengan baik. Baik, ada pertanyaan lain bisa ditampilkan barangkali? Silahkan. Iya. Saya masih menunggu beberapa pertanyaan selanjutnya. Dari teman-teman wartawan yang sudah masuk. Ya, satu tahun evaluasi pandemi COVID-19. Masih banyak yang harus kita kejar dan kita di sini juga mengerti banyak kelemahan yang masih barangkali harus diperbaiki. Kita bukan yang terbaik tapi termasuk dari negara-negara yang kemudian bisa menghadapi pandemi lebih baik dari negara lainnya. Tidak membanggakan teman-teman sekalian, kita kemudian di sini bukan kemudian harus membelah tapi kita juga harus melihat data yang jelas. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lain? Sebelum saya tanyakan pertanyaan yang ada. Baik. Saya masih mau mengejar PPKM Mikro, karena buat saya PPKM Mikro ini seksi sekali dan barangkali ke depannya ini adalah jawaban kita dari semua yang nama yang katanya berganti-berganti ini. Pak Doni, PPKM Mikro ini akan dilanjutkan seberapa lama? Apakah kita akan terus sepanjang tahun ini PPKM Mikro? Terima kasih Mbak Lula, Bapak Menko mungkin nanti beliau akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Tapi sejak bulan April yang lalu, kita sudah mengajak para Kepala Desa dan Lurah untuk menjadi ujung tombak dalam pengendahan COVID-19. Kifatnya masih himbawan. Dan banyak daerah yang memulai program pengendalian lewat desa dan keurahan, itu tergantung kepemimpinan dari para lurah dan kepala desanya. Baik. Karena tidak ada instruksi dari pusat. Nah. Karena semuanya kan tergantung juga kebijakan dari daerah, dari kabupaten kota. Nah, setelah Bapak Presiden menugaskan untuk PPKM yang berskala Mikro, kita lihat luar biasa penurunan kasusnya. Dan ini ujung tombaknya adalah RT-RW. Jadi KADES, Lurah itu mengedepankan juga kepada Ketua RT dan RW. Dan Bapak Menko sudah memberikan suatu arahan bagaimana penanganan di tingkat desa ini. Ya, mulai dari pencegahan, kemudian penanganan, lantas pembinaan. Bagi mereka yang tidak disiplin, ada himbawan, tegoran, bahkan sanksi, administrasi dan juga sanksi lainnya, sesuai dengan kearifan lokal. Ya, ini juga penekanan Bapak Presiden, memanfaatkan kearifan lokal di tiap daerah berbeda. Dan satu lagi, yang terakhir adalah dukungan logistik. Nah, kalau ini diterapkan di semua desa, sekarang ini kan baru 10. Tujuh yang pertama, tambah tiga, yaitu Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Tetapi, di beberapa provinsi ada inisiatif dari para bupati dan wali kota menerapkan PPK Mikro yang merujuk kepada ketentuan dari pusat. Beberapa pejabat juga bertanya, apakah ini akan meluas lebih dari 10 provinsi. Nah, kemudian yang kedua, setiap kosko yang ada, ini tidak bisa sendirian kepala desanya atau lurahnya. Dia harus bisa merangkul Babin Kantimas dan juga Babinsa, serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, termasuk PKK, Karang Taruna, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda. Jadi, kalau seorang kepala desa mampu meningkatkan kerjasama, membangun kolaborasi, pentahelix berskala kecil, yaitu di tingkat desa, maka saya sangat yakin bahwa kita mampu mengendalikan COVID-19. Dan ini kan juga membutuhkan literasi. Orang tidak percaya COVID-19, masih ada yang mengatakan 17 persen warga negara kita tidak percaya COVID-19. Ini katanya rekayasa, ini katanya konspirasi, padahal kenyataannya yang meninggal secara global sudah lebih dari 2 juta orang. Di negara kita sudah 37 ribu orang, soal-soal kita yang wafat. Apalagi alasannya untuk tidak percaya dengan COVID-19 ini. Saya kebetulan salah satu penyintas, saya bisa merasakan betapa ganasnya COVID-19 ini. Dan kalau kita tidak hati-hati dan kita membiarkan mereka yang lansia atau kelompok rentan punya comorbid, maka angka kematian pasti tinggi. Karena 85 persen yang wafat yang meninggal itu adalah mereka yang punya comorbid. Dan usia di atas 47 tahun. Jadi kalau kita memahami bagaimana ancaman COVID-19, kemudian bagaimana kelompok yang relatif muda ini bisa memisahkan diri, tidak terlalu sering berhubungan dengan kelompok rentan, mereka terpapar COVID-19 OTG, mereka pada akhirnya akan pulih. Mungkin ya satu minggu, dua minggu. Tapi begitu menyerang mereka yang lansia, yang punya comorbid, risikonya sangat fatal. Apalagi terlambat dibawa ke rumah sakit. Nah ini pengetahuan seperti ini harus selalu diingatkan. Dan Bapak Presiden selalu mengatakan konsistensi, hari ini disiplin, besok disiplin, minggu depan sudah mulai berkurang. Jadi ini yang membuat COVID-19 ini tidak boleh ada satu menit pun, jangankan satu menit. Setengah menit pun kita tidak boleh lengah. Jadi Bapak Presiden ingatkan, jangan kendor. Nah bisa tidak kita menjaga momentum ini? Demikian. Tadi Pak Doni ada di awal mengatakan himbawan. Saya kalau mendengar himbawan itu kok kayaknya kurang keras ya. Pak Erlangga lagi, Pak Erlangga. Apa kita harus lebih keras lagi? Sekalian ada pertanyaan nih Pak. Saya mengerti tadi Pak sudah menceritakan bagaimana stimulus ekonomi di berbagai cara ya Pak. Tapi masih ada yang bertanya nih dari Mifta Okezon. Subsidi gaji masyarakat di gadang-gadang akan mengerek daya beli masyarakat. Tapi mengapa tidak dilanjutkan? Pertama saya ingin menambahkan terkait dengan PPKM Mikro. Pada saat dimulai itu dari 128 kabupaten kota di Jawa Bali, 25 itu resiko tinggi, 25 kabupaten kota. Kemudian yang resiko sedang 97 kabupaten kota, resiko rendah 6. Sesudah pelaksanaan per 28 Februari kemarin, itu zona merahnya turun dari 25 ke 10. Zona orangenya turun dari 97 ke 86. Jadi zona kuningnya meningkat dari 6 menjadi 32. Jadi ini membuktikan bahwa penekanan mikro ini bisa berhasil. Oleh karena itu sekarang diperluas menjadi 3, namun bagi daerah yang ingin melakukan silakan. Karena ini sudah terbukti bisa menurunkan tingkat resiko. Dan tentunya ini bisa mengembalikan perekonomian. Nah terkait dengan pertanyaan perekonomian, mungkin saya akan bicara mengenai spasial. Spasial itu kan pemerintah melakukan kebijakan untuk penggunaan B30. Yaitu supply side-nya dikendalikan, sehingga harga kelapa sawit CPO mencapai 1.000 dolar per tonnya. Sehingga dengan demikian, ekonomi Sumatera dan Kalimantan terdongkrak. Karena ekonomi Sumatera-Kalimantan itu berbasis kebun. Dan pada saat yang sama, harga karet naik 50 persen. Jadi artinya petani sekarang pekebun di Sumatera bergembira dengan harga tinggi. Kemudian yang kedua, spasial di Indonesia Timur. Sulawesi, Maluku, Papua. Harga nikel, harga koper, termasuk juga naik tinggi. Dengan demikian pertumbuhan di Sulawesi, Maluku, Papua itu berkontribusi positif 2 persen. Nah tinggal isunya di Jawa. Nah Jawa ini yang kita dorong dengan perlindungan sosial. Namun perlindungan sosial di tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Di mana tahun lalu kita memang memberikan subsidi gaji. Tetapi untuk tahun ini kita dorong lebih kepada sektor yang produktif. Agar menggerakkan dua hal. Satu, mengurangi unemployment, mereka yang tidak bekerja. Kedua, tentu ada cash for work. Jadi orang kerja dapat uang, nah ini meningkatkan daya beli. Jadi program padat karya itu didorong. Apakah itu pertanian, apakah itu di infrastruktur. Sehingga ini yang akan didorong. Plus kita dorong untuk menarik produksi UMKM, bangga buatan dalam negeri. Oleh karena itu kemarin konteks Bapak Presiden mendorong agar bangga buatan beli produk Indonesia ini untuk terus didorong. Sehingga tidak hanya meningkatkan konsumsi, tetapi juga mendorong supply side daripada UMKM. Demikian Mbak Lula. Cukup banyak yang kemudian dijelaskan bagaimana kemudian stimulus ekonomi ya. Baik, teman-teman sekalian rasanya waktu sudah berakhir saya sudah harus menutup acara. Dan sedikit kesimpulan saya bahwa selama satu tahun kita berjuang melawan pandemi COVID-19 ini banyak yang kita pelajari. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Dan sebetulnya kita sudah punya juga cerita di mana kelemahan kita, kita sama-sama mengerti kelemahan di bidang mana saja. Kemudian apa yang sudah harus kita kejar juga untuk setahun ke depan nanti. Harapan kita di akhir tahun nanti vaksinasi sudah bisa mengejar herd immunity tentunya ya dokter Dante ya tentunya. Dan ekonomi pun dari Pak Erlangga kita bisa melihat bahwa perekonomian mulai membaik di mana angka pun sudah jauh berkurang minusnya tentunya. Dan kemudian juga kita masih punya program PPKM mikro yang akan terus berjalan yang akan mengejar bagaimana kasus aktif kita bisa diturunkan kembali. Tapi kembali diingatkan bahwa perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 yang merupakan bencana non-alam ini adalah tugas kita bersama. Bukan saja tugas pemerintah tapi juga tugas seluruh masyarakat Indonesia. Baru kemudian kita bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak untuk Pak Erlangga, kemudian Pak Doni, dokter Dante, Prof. Viku terima kasih banyak. Dan acara akan saya kembalikan ke Mbak Anissa. Silahkan Mbak Anissa. Baik terima kasih dokter Lula, terima kasih juga para narasumber dokter Dante, Bapak Erlangga, Bapak Doni, dan Prof. Viku untuk diskusinya. Pada pagi hari ini terkait satu tahun evaluasi COVID-19. Dan pemirsa dan hadirin sekalian sesaat lagi kita akan saksikan pemberian cindramata kepada para narasumber dan juga moderator. Cindramata akan diberikan oleh Kepala BNPB, Bapak Doni Monardo. Kepala BNPB, Bapak Doni Monardo. Baik selanjutnya kita akan langsung lanjutkan ke sesi foto bersama Pak Doni. Mungkin bisa tetap berada di atas panggung. Pak Erlangga, dokter Dante, dan dokter Lula mungkin bisa dibawa cendramatanya bisa ditunjukkan langsung. Mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat berfoto. Teman-teman juga, teman-teman kameramen dan juga fotografer juga bisa mengambil gambar dari angle yang tepat. Supaya memang terlihat, terjaga protokol kesehatan di sini. Baik, sudah selesai teman-teman fotografer dan juga kameramen. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga para narasumber yang telah hadir pagi hari ini untuk membahas terkait satu tahun evaluasi COVID-19 di Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021. Semoga Indonesia selalu tangguh hadapi bencana. Baik, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, saya ingin mengutip tadi beberapa hasil dari diskusi dengan para narasumber dan juga moderator bahwa pandemi COVID-19 tepat satu tahun hadir di Indonesia, tepatnya pada 2 Maret 2020. Banyak pelajaran atau banyak pembelajaran yang bisa dipetik oleh Indonesia di masa pandemi ini. Karena bagaimanapun pandemi COVID-19 ini pertama kalinya terjadi di era modern. Ini pandemi COVID-19 adalah sejarah baru di kehidupan manusia atau selama manusia menghuni bumi ini. Dan ketika virus ini mulai menyebar di seluruh dunia pada awal tahun 2020, kebanyakan negara ini tidak siap untuk menghadapi serangan virus yang tidak mengenal batas, tidak mengenal border, dan tidak mengenal status sosial dan juga orang. Siapapun bisa terserang virus ini. Banyak negara yang gagap ketika virus ini datang menyerang termasuk Indonesia. Ketika itu di awal terjadinya pandemi COVID-19, kebijakan maupun keputusan terkait penanganan pandemi COVID-19 ini selalu sering sekali berubah, cepat sekali berubah. Bukan hanya hitungan hari, bahkan hitungan menit. Berbagai kebijakan maupun imbauan kepada masyarakat ini terus berubah dinamis sesuai dengan pembelajaran yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya. Baik, kita masih akan terus lanjutkan. Nanti sesaat lagi kita akan saksikan pemaparan dari Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita sesaat lagi. Baik, hadirin sekalian tadi kita sama-sama telah menyaksikan diskusi sesi pertama. Terutama tadi membahas terkait dengan evaluasi penanganan COVID-19 selama satu tahun terakhir oleh Wakil Menteri Kesehatan dan juga dengan Menteri Koordinator Perekonomian. Kita tahu benar bahwa saat pandemi COVID-19 hadir di Indonesia dan menjanti pandemi di seluruh dunia, hal yang paling terancam atau yang paling terdampak adalah masalah ekonomi. COVID-19 mengharuskan masyarakat untuk tidak berkumpul, menjaga jarak, dan mengisolasi diri di rumah. Dan yang mati adalah kegiatan perekonomian. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pemaparan oleh Ibu Menteri Sosial, kita saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan kepada masyarakat, kemudian logistik, pengungsi, dan juga tindak-tindak pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan saya datang ke sini. Kementerian luar negeri bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, bersama-sama dengan NPB, yang didukung penuh oleh Anglima TNI dan seluruh jajaran Kapolri. Kecepatan yang sangat cepat, diputuskan cepat, dilaksanakan juga sangat cepat. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah yang selalu sigap datang pertama, menyelamatkan dan meringankan beban para korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!